Hidayah untuk bisa sholat Hidayah untuk bisa puasa Zakat, haji, umrah Apalagi sholatnya di Masjidil Haram Dan sejumlah amal ibadah yang kita lakukan di sini Membutuhkan hidayah Walau lafadlullahi alaikum warahmatuhu Maazaka minkum min ahadin abadah Kalau bukan karena anugerah Dan rahmat Allah kepadamu Tidak seorang pun darimu Yang dapat menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Gak ada yang bisa haji, gak ada yang bisa umrah Gak ada yang bisa sholat Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah Kalau kita sudah menyadari Kita bisa beribadah kepada Allah Semata-mata pertolongannya Tidak pantas kita menyembongkan diri Nah ibadah umrah ini jamaah sekalian Mohon maaf yang suka foto-foto Kemudian upload di medsos Tadinya mungkin perasaannya biasa saja Tapi ketika dia sudah upload di medsos Di grup, di whatsapp Lalu mulai dilaik oleh orang-orang Dipuji-puji Muncullah tinggi hati dalam dirinya Maka jamaah sekalian Itu termasuk penghancur amalan Hati-hati Meskipun ibadah kita sudah selesai Umrah kita sudah selesai Tapi amal yang sudah kita dapatkan Itu bisa saja hancur Bisa saja hilang Dikarenakan apa? Dosa syirik Termasuk bentuk kesyirikan adalah Munculnya di hati kita Ujuk dan sombong Merasa tinggi Merasa hebat Gak semua orang loh Bisa haji dan umrah Kami-kami ini terpilih loh Merasa tinggi Merasa dia orang Yang patut dipuji Dimuliakan Ditinggikan Maka jamaah sekalian Ketahuilah Itu penghancur amalan Hati-hati Rasulullah s.a.w. bersabda Salatun muhlikat Ada tiga dosa Yang membinasakan Syuhun muta Wahawan muttaba Wa ijabul mar'ibinafsihi Kekikiran yang ditaati Hawa nafsu yang dituruti Dan kekaguman seseorang Terhadap dirinya Hati-hati Ini tiga dosa Yang membinasakan Yang pertama Sifat kikir Tapi gak dilawan Jamaah sekalian Setiap kita memiliki Sifat kikir Maka kita harus berjuang Mengalahkannya Yang kedua Memperturutkan hawa nafsu Ini juga harus dilawan Jangan biarkan mengalahkan kita Yang ketiga Kagum terhadap diri sendiri Itulah yang namanya Ujub Kalau sudah sampai menganggap Orang lebih rendah Naik level lagi itu Bukan lagi ujub Tapi kibir Sombong Kalau sudah tidak mau Nerima nasihat Yang mengajak kepada kebenaran Sombongnya sudah paling parah Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan Al-kibiru batrul haq Wa gamtun nas Sombong itu adalah Menolak kebenaran Dan meremehkan orang lain Al-amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu Terima kasih telah menonton